Sahabat Kompas.com Hingga saat ini, polisi belum mengungkap pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, padahal kasus ini telah berbulan-bulan ditangani sejak 2021. Kebala bidang hubungan masyarakat, Holda Jabar Komisaris Besar Polisi Ibrahim Tompo mengatakan, dalam mengungkapkan suatu kasus, penyidik butuh kejelasan dari pelaku untuk mengungkapkan suatu perkara. Begitu pula dengan kasus pembunuhan ibu dan anak yang sampai saat ini belum terungkap. Ia mengatakan, polisi telah memeriksa 121 saksi dan mengumpulkan 261 alat bukti. Jumlah saksi bisa terus bertambah tergantung kebutuhan penyidikan, dan saat ini juga pihak kepolisian masih mencari pelaku. Polisi juga telah menyebarkan sketsa wajah pembunuh ibu dan anak di Subang. Sejumlah informasi juga telah diperoleh dan tengah dilakukan penyidikan. Tompo tak menjelaskan secara rinci mengenai informasi yang diperoleh pihak kepolisian. Ia juga berharap masyarakat turut aktif memberikan informasi terkait sketsa wajah yang telah disebar. Kasus ini telah diambil alih oleh Polda Jabar sejak tanggal 15 November 2021. Segala petunjuk dan bukti yang bersifat konvensional yang dapat membantu penyidikan akan disandingkan secara digital. Direkturat Reserse Kriminal Umum Komisaris Besar Polisi, Yanni Sudarto, mengatakan polisi telah melakukan penyidikan mulai dari olah tempat kejadian perkara. Selain itu juga, 5 kali olah TKP, 2 kali otopsi, serta memeriksa 69 saksi, 7 saksi ahli, dan melakukan analisa terhadap kamera CCTV. Sebelumnya, kasus pembunuhan ini terungkap saat suami korban melihat kondisi yang tak wajar di rumahnya. Suami korban melihat ceceran darah di lantai rumahnya, dan mendapati istri serta anaknya sudah tak bernyawa di dalam bagasi mobil Alphard. Terima kasih telah menonton!